Intro Kantor Pengawasan dan Pelayanan B.A. dan Jukai Tipe Madya Pamean di Gresik Jawa Timur melakukan penindakan barang-barang berbahagia dan ilegal yang beredar di wilayah sekitar. Penindakan terbanyak dilakukan terhadap produk jenis rokok dan minuman keras. Kantor Pengawasan dan Pelayanan B.A. dan Jukai Tipe Madya Pabean B.Gresik Jawa Timur mengungkapkan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan Jukai. Kepala KPPBC TMP B.Gresik Birbudi Kismulyanto Rabu 3 November menyebut penindakan terbanyak adalah rokok dan minuman keras ilegal. Meliputi sebanyak 1.500.000 lebih batang rokok jenis sigaret, kretek mesin atau SKM, 524 batang sigaret kretek tangan atau SKT, 1.400 batang sigaret putih mesin atau SKM yang tanpa dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu maupun bekas serta bukan peruntukannya. Terkait rokok, KPPBC TMP B.Gresik juga mengamankan tembakau iris atau tis yang dijual belikan tidak sesuai ketentuan sebanyak 16 bungkus. Juga menyita liquid vape tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1,5 liter. Selain itu, juga mengamankan minuman mengandung etil alkohol lokal dan impor yang dijual belikan tidak sesuai ketentuan serta terdapat 51 buah obat-obatan kadaluarsa dan barang ilegal lainnya. Kita juga ada yang sudah kita lakukan penyidikan dibantu oleh teman-teman dari kejaksaan baik dari Langongan maupun dari Gresik yang akhirnya sudah ada yang inkrah dan sedang ada yang masih proses. Selain itu, kami juga melakukan penindakan operasi kampungan dengan Kampil Jari 1 yang beberapa waktu yang lalu cukup signifikan ada di Eksitol ke Bumas dan ada di Babak kurang lebih 2,7 juta pasang. Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan. Total nilainya sebesar 560 juta rupiah lebih dengan potensi kerugian negara sebesar 295 juta rupiah. Dari Gresik Jawa Timur, Hanif Nasyullah, Abdul Malik Ibrahim, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.